Hai teman-teman, apakah Dabra semuanya? Balik lagi, Stepian di sini. Dan ya, sesuai sama judulnya, akhirnya ini dia action cam pertama saya setelah hampir 3 tahun nge-wist list, tapi nggak kunjung-kunjung buat di-checkout. Ini adalah Brica B-Pro 5 versi Alpha Edition Mark 3S atau biasa disingkat AE-3S. Action cam seharga 1 jutaan ini katanya sih jadi action cam terlaris di Indonesia berdasarkan jumlah penjualan. Dan tentu aja karena ini action cam pertama saya, makanya saya tuh agak-agak super exciting gitu buat nyobain action cam ini. Apalagi sekarang udah deket banget sama musim-musim waktunya liburan akhir tahun. So, biar nggak pake lama lagi, langsung aja kita bahas barang-barang seperti apa performa menggunakan action cam Brica B-Pro 5 AE-3S. Oke, dari pertama terima barang, boxnya itu udah langsung menggoda banget. Action camnya itu sengaja ditaruh di Mika Transparant, biar keliatan dan seolah-olah manggil-manggil minta buruan di-unboxing. Semua informasi dan spesifikasi dari action cam ini ada di seliling bodi boxnya yang informatif jadi gampang buat dibaca. Aksesoris yang kita dapet di dalam boxnya lengkap banget. Berbagai macam mounting, arm, case, dan lain-lain semuanya lengkap. So, buat yang punya hobi adventure kayak motovlog dan sepedaan, aman. Bisa dipasang di helm. Terus, buat yang suka olahraga ekstrim, bisa pake case waterproof-nya. Ini diklaim aman dipake sampe kedalaman 40 meter. Yang menarik perhatian saya, jadi action cam ini support sama remote control dan eksternal mikrofon. Nah, dua aksesoris ini dikasih secara cuma-cuma juga di paket pembelian. Penasaran? Nanti kita tes hasilnya kayak gimana. Terakhir, kita dapet stiker B-Pro 5, manual book, dan kartu garansi resmi 1 tahun dari Brika Indonesia. Jadi, soal layanan purna jual dipastikan aman. Soalnya, Brika ini udah eksis banget di Indonesia dari tahun 1995. Misalnya minat, nanti link pembeliannya bakal saya taruh di bawah. Action cam ini ukurannya cukup compact ya. Beratnya cuma 65 gram. Bodinya cukup solid dengan tekstur doff di permukaan. Terus, tombol-tombolnya itu juga enak. Cukup kliki pas ditekan. Di sebelah kanannya ada mikrofon internal. Di sebelah kiri ada port micro USB, mini HDMI, slot micro SD card, dan terakhir port jack audio 2,5 mm. Bagian portnya ini perlu sedikit diperhatiin, soalnya ini tuh gak ketutup. Jadi, pastiin selalu dalam keadaan bersih dari debu dan juga kotoran. Bagian paling bawahnya ada tempat baterai berkapasitas 1000 mAh, dan ini tuh udah disediain juga untuk lubang screw 1.4 inch. Berika Bipro 5AE 3S punya LCD berukuran 2 inci dengan LED indikator di samping. Layar ini cukup buat nampilin semua informasi dan menu yang kita butuhin. Dipake buat ngeliat playback hasil rekaman juga udah cukup oke. Sayang aja sih ini layarnya belum touchscreen ya. Tapi wajar lah, harganya kan masuk kategori budget. Gak cuma di belakangnya, di depan juga ada layar monochrome 0,5 inci. Layar mini ini bisa nampilin banyak informasi juga nih, mulai dari status baterai, wifi, mode yang dipake, dan lain-lain. Udah gitu di sebelah layar mini-nya juga Berika ngasih 2 LED indikator. Action cam lain yang harganya lebih mahal aja nih, belum semuanya punya fitur kayak gini. Sekarang kita bahas kameranya. Berika Bipro 5AE 3S ini punya resolusi 24MP dengan sensor kamera dari Sony XMORE-R. Bukaan lensanya f2.8 dengan fixed focus. Punya FOV seluas 150 derajat. FYI, action camnya juga tersedia varian ultra wide angle 170 derajat. Cuma karena kebutuhan, saya lebih pilih varian warna hitam 150 derajat ini. Soalnya dia udah punya fitur Electronic Image Stabilizer atau EIS. Buat diutak-atik menu dan settingan, di action camnya UI-nya cukup simple dan informatif. Gampang banget dipelajari buat newbie kayak saya sekalipun. Apalagi dia juga tersedia bahasa Indonesia. Ada banyak banget opsi di sini. Untuk fotografi ada tag foto standar, foto auto timer, dan juga mode foto burst. Hasil kamera 24MP-nya udah cukup oke untuk action cam di kelas harga segini. Tinggal pintar-pintar aja ngambil angle dan komposisi Lighting. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sementara untuk videografi, dia bisa rekam video di resolusi HD 240 fps, Full HD 60 atau 120 fps, dan di resolusi yang lebih tinggi, dia udah support 2.7K 30 fps, dan maksimalnya di 4K 30 fps. Buat yang suka bikin video slow motion, dia bisa pake setup HD 240 fps, dan juga Full HD di 120 fps. Selanjutnya di mode timelapse, intervalnya kita bisa pilih mulai dari setengah detik sampai dengan 60 detik. Action cam ini juga bisa dijadiin sebagai desk cam karena punya fitur video looping. Sebagai catatan, action cam ini punya FOV wide angle 150 derajat. Buat yang mungkin ngerasa kelebaran, bisa aktifin fitur distortion correction. Nanti FOV-nya bakal menyesuaikan supaya hasil videonya bisa keliatan lebih normal. Hasil footage videonya udah cukup oke loh di kelas harga action cam segini. Warna, saturasi, dan dynamic range dari kameranya udah cukup oke hasilin video yang proper. Pastiin aja kalian pake resolusi 4K biar hasilnya maksimal. Selama ya gak dibandingin sama action cam lain yang harganya jauh lebih mahal dari Bipro 5AE3S ini, action cam ini beneran recommended banget. Untuk hasil footage video terbaik, jangan lupa nyalain fitur A-Stabilizer. Di sini videonya bakalan jadi lebih smooth dan lumayan bisa meminimalisir guncangan dan hentakan yang terjadi selama proses perekaman video. Oke, ini perekaman video. Nah, audionya ini pake built-in microphone yang ada di body action cam. Nanti kita akan liat apakah ada perbedaan kalau kita pake external microphone-nya. Oke, jadi ini contoh video recording pake external microphone-nya. Ini ada mic lavarier. Kita liat apakah suaranya lebih bagus daripada pake built-in microphone yang ada di body-nya action cam ini ya. Nah, untuk memaksimalkan action cam-nya, kita harus mendownload aplikasi Bipro AE3S. Aplikasi ini support untuk smartphone Android dan juga iOS. Proses koneksi action cam ke smartphone menggunakan sistem Wi-Fi. Lewat aplikasi ini, smartphone kita bisa jadi viewfinder secara real-time dan bisa juga mengontrol penuh semua settingan dan semua menu yang ada di action cam-nya. Hasil foto dan videonya bisa diliat secara streaming dari smartphone, bisa juga ditransfer atau didownload langsung dari smartphone via Wi-Fi. So, buat solo kreator kayak saya, tenang aja. Tinggal pake remote control yang udah disediain. Sesimpel itu pemakaiannya. Sebagai penutup, untuk durasi pemakaian dari full battery, action cam ini bisa dipake kurang lebih 1,5-2 jam tanpa menyalakan Wi-Fi. Kalo Wi-Fi-nya diaktifin, ya dia bisa cepet lebih habis. Untuk durasi charger bawaannya, baterainya butuh waktu sekitar 2 jam sampai penuh 100%. Cuma sayang aja sih, ini port-nya masih pake micro USB. Brika Bipro 5 AE3S emang bukan action cam generasi terbaru. Tapi kalo dipikir-pikir lagi, spek dan fiturnya itu udah wah banget untuk harga yang ditawarin. Mungkin ini jurus andalan dari Brika Indonesia kenapa bisa jadi action cam paling laris di Indonesia sampai dengan hari ini. Seenggaknya buat kalian yang mungkin lagi cari-cari action cam dengan harga terjangkau, Brika Bipro 5 AE3S ini bisa masuk loh. Jadi salah satu rekomendasi action cam 4K yang bisa didapetin di market Indonesia saat ini. Pastiin aja belinya punya seller yang punya garansi resmi dan service center yang resmi juga. Biar kalo ada apa-apa sama action camnya, kita tuh nggak pusing tujuh keliling buat nyari-nyari seller yang ngejual. Oke guys, segini dulu aja video kali ini. Kasih like dan subscribe kalo kalian suka dan pengen nge-support channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Yang mau tanya-tanya atau sekadar sharing soal action cam ini, monggo tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video gadget selanjutnya. Hai Teknoza, step in pamit. Bye-bye.